Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Kali ini aku sedang berada di pinggir jalan Wah, aku itu takjub banget sama buah yang satu ini Karena buah ini terbilang cukup langka di daerah tempat tinggalku Dan sekarang aku malah temuin buah pohon yang satu ini Nemuinnya bukan di tempat khusus, malah ini nemuinnya di pinggir jalan Nah, ini aku udah petikin buahnya Yang matang itu biasanya warna hitam Cuma ini aku dapatnya masih agak hijau Tapi kita coba aja ya, namanya juga buah di pinggir jalan yang liar Nah, walaupun di pinggir jalan, tapi buahnya itu lumayan banyak ya Mungkin karena disini situasinya orang-orangnya ya pada cuek-cuek Jadinya nggak banyak yang metikin buah-buah ini Oh iya, anggur pohon atau anggur Brazil ini berasal dari Brazil Sama seperti namanya anggur Brazil Buah ini jarang banget dijual Karena apa? Karena ketahanannya yang nggak begitu kuat Beda banget dengan buah-buahan lainnya Buah pohon ini biasanya tumbuh di daerah-daerah yang tanahnya itu kayak berpasir-pasir gitu Buahnya itu tumbuh di bagian batang Kalau nggak salah buah ini juga berbuah bisa sampai satu tahun itu empat kali Buahnya kalau sudah matang berwarna hitam agak kekuningan Eh, maaf-maaf, maksud aku itu hitam agak keunguan Nah, sekarang giriran kita cari buahnya Buahnya Tapi disini banyak banget semut-semut merah kecil Yang gigit aku loh Nggak tahu kenapa tangan aku sampai ada yang bentol nih Gara-gara tadi metikin duluan Oh iya Aku ini sebenarnya ada di depan rumah paman Ya, paman aku sengaja deh Nanam-nanam pohon ini di pinggir jalan Mungkin biar jalannya semakin cantik dan teduh Supaya buah ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain Nah, sekarang aku memetikin dulu ya Itu dia Nah, aku mau metikin yang Bentar-bentar Nah, ini dia Sementar Banyak banget ya semutnya Ini aku baru dapat dua biji Lihat yang itu warnanya hijau Berarti itu benar matang Yang ini yang matang Nah, kita cari-cari lagi ya Oh iya Padahal ini namanya anggur ya Tapi kok bantuknya itu Nggak terlalu mirip dengan anggur pada umumnya Ini sih menurut aku Lebih mirip sama buah lobe-lobe Kalian tahu nggak namanya lobe-lobe Aku pernah tuh Sepil di video aku yang sebelumnya Ini dia Warna bijinya putih Buahnya juga Dalamnya itu warna putih Isinya itu ya Lumayan Agak manis ya Mungkin kalau buahnya sudah Hitam banget Isi dalamnya Isi dalamnya kayaknya Bakalan manis banget deh Karena itu Nggak terlalu hitam aja Udah lumayan manis Menurut aku Nah, ini dia Di pinggir jalan Real di pinggir jalan Tapi aku juga heran Disini Buah-buahannya Banyak yang berjatuhan Tuh lihat Banyak banget yang berjatuhan Ada yang warna hijau-hijau Gitu Atau ini mungkin Nggak sengaja Kesentuh sama aku tadi Nggak ngerti juga Tiba-tiba udah banyak Di bawah juga Nah, ini dia Kita ambilin aja ya Daripada Mubazir nanti Setelah itu Nanti kita cuci ya Di cuaca yang panas Seperti sekarang ini Pas banget deh Buat makan buah ini Kemarin katanya Buahnya banyak yang hitam-hitam Lumayan banyak ya Buahnya Tapi sudah dipetik-petikin Jadi kita dapat Yang sisanya ini aja So Buat hari ini Udah dulu ya Buat semuanya Yang udah ngedukung aku Subscribe channel aku Aku doakan kalian Semoga tetap sukses Sehat selalu Dan bahagia selalu Terima kasih semuanya Jangan lupa subscribe Klik loncengnya Like dan komen juga Supaya channel ini Tetap berkembang Yaudah Udah dulu ya Dadah Assalamualaikum